Intro Kali ini saya diminta datang ke sebuah lokasi titik pertemuan saya dengan seseorang Ternyata yang dimaksud adalah Oji Sakuter Lama banget ya? Gak ngeliat sosok Bang Oji sebetulnya saya Nah hari ini saya ketemu akhirnya ini Bang Oji sendiri sibuk apa sekarang? Sibuknya macem-macem Macem-macem? Iya Karena ya alhamdulillah Saya tuh kan talent saya juga macem-macem Kadang jadi pria Kadang jadi penyanyi Kadang jadi pemain syuting Oh gitu ya? Iya sekali-sekali motret juga ada Oh ya? Jadi kalau apa namanya Kalau untuk yang pas awal banget Itu seorang Oji itu sebetulnya Saya menyanyi Menyanyi? Iya start awalnya tuh menyanyi Terus akhirnya Saya rekaman tuh lima kali Eh tiga kali Tiga kali rekaman Gak laku-laku gitu Oke Jadi akhirnya frustrated Dan itu waktu itu saya juga Apa namanya Disuruh kuliah kan Sama dulu kan saya tinggal sama tante ya Sama mamanya Astri Nah saya gak mau kuliah Saya kabur dari rumah Tinggal tuh di Di gang sempit gitu ya Gang sempit yang nyuci mandi aja di masjid gitu loh Coba kalau kita tadi coba sit back Ke belakang sedikit Bang Oji Itu kan Bang Oji bilang tadi Sebetulnya dengan keluarga itu tidak Itu kenapa bisa sampai begitu tuh? Apa memang gak cocok atau gimana? Oh enggak Saya tuh memang satu anak yang Gak tau kenapa ya Maksudnya dulu kan Ibu bapak saya ini kan anaknya banyak Tujuh Oke Saya ini yang suka dipinjem-pinjemin gitu loh Misalnya Dibipin? Suka dibawa ke kampung Misalnya ke Aceh Kan kampungnya saya diolili gitu Nah itu suka dibawa ke situ Terus misalnya ada lagi yang Ada orang hamil gitu ya Ibu hamil yang saya suka dipinjemin gitu Jadi karena saya suka terbiasa gitu Jadi saya Biasa aja gitu loh Jauh dari orang tua tuh yang Yang biasa aja Sisi challengingnya yang kuat tersebut Memang nampak pada dirinya Karena memang Dari awal Sejak dia kecil Dia selalu mendapatkan full attention Dari orang-orang tersayang Dan orang-orang terdekat Saya tuh gak pernah yang kerindu Amat orang tua gitu akhirnya Malahnya jadi kayak gitu Mungkin gitu lah Kenapa anak tuh gak boleh diini kali ya Tapi belakang-belakang Ini justru saya justru Jadi kangen Justru karena kan setelah Kejadian Aceh ribut-ribut kan Saya tarik orang tua saya ke Jakarta Nah itu saya mulai ini ya Kayak membina hubungan Atau apa gitu Jadi Jadi Ibaratnya justru pada saat Udah Lebih dewasa Kita malah jadi Jadi saya Alhamdulillah saya tuh Sempat mengurus orang tua Nah gitu Dan disitu saya baru merasakan Punya orang tua utuh gitu Tahun-tahun itu Tahun-tahun yang memberatkan Buat orang Oji Kehilangan orang-orang yang sangat disayangi Oh iya dong Terutama tuh Ayah saya gitu ya Ayah saya tuh kan orangnya Gak pernah marah gitu Mbak anak Tapi anehnya Saya kalau dimarahin ibu Dulu emak ibu saya gitu ya Saya pengen emak kan Kalau saya dimarahin emak saya tuh Dicubit gitu Apa segala macam tuh Saya gak dendam Tapi kalau dimarahin sama ayah saya tuh Bisa-bisa Seminggu tuh saya gak cakapin Bapak saya gitu Kalau dimarahin bapak tuh Sakit hati banget gitu Terus saya Nah itu makanya ayah saya tuh Jarang marahin saya gitu Sekalian-sekalnya kalau marahin tuh Justru kalau misalnya Ayah saya marah Malah Beliau yang Yang iniin saya gitu Minta maaf gitu Besok gak gini lagi ya gitu Saya dibunjuk ya gitu Dibunin sepeda Ayahnya ini adalah orang Yang sangat ikhlas Dan tulus kepada anaknya Sehingga dia merasa Kehilangan Karena pada saat itu Dia belum sempat Untuk merawat Atau Memberikan sebuah Perhatian yang khusus Kepada ayahnya Dan itulah membuat Menjadi sebuah kehilangan Yang luar biasa Saya lihat memang ketulusan yang kuat Dari seorang Ayah anda Dari Bang Oji Nah itu pernah gak sih Ada terbesit Rasa menyesal gitu Ketika ada situas-situas itu Soalnya saya membaca Kadang Di saat kesendirian itu Ada nih rasa sesal Seorang Bang Oji Kenapa ya dulu saya begitu ya Sama dia keras Gini-gini Padahal sebetulnya Dia sangat sayang sama saya Waktu Mas Ferry bilang Saya lebih sedih ditinggalkan Ditinggal oleh ayah saya itu Betul sekali gitu Saya langsung Gak bisa memendam perasaan saya gitu ya Kalau misalnya mengenang ayah saya gitu Pasti saya sedih gitu Karena ayah saya memang luar biasa banget gitu Ayah saya itu kan satu orang yang gak pernah mengeluh Terus hari-harinya itu yang seneng aja gitu Terus kalau ibu saya itu Karena saya puas Karena gini Saya kan Ibu saya itu kan Sebelum hari Dia meninggal gitu Itu kan sakit ya Sakitnya agak lama Sakitnya gak bisa jalan Nah saya itu puas gitu Puas ngurusin dia gitu ya kan Tapi kalau ayah saya itu gak pernah sakit gitu loh Gak pernah sakit Yang Saya itu gak bisa Gak bisa untuk Misalnya gini Ayah saya itu paling Kalau saya Misalnya saya lagi libur nih Gak syuting Gak apa Dia itu yang Dia tahu nih anaknya Gak mau diganggu gitu Nanti dia goreng Masa nasi goreng Dia kan pintar banget masak ya kan Pintar bikin nasi goreng gitu ya kan Terus Ayah yang boy gitu Ke atas kamar saya gitu Dia ngasih nasi goreng nih Nanti nasi gorengnya gitu Itu yang kalah Kayak gitu Yang saya gak bisa ini Artinya dia walaupun Di tengah situasi bahwa Seorang oji kadang-kadang juga Melakukan satu Perlawanan kadang-kadang Tapi dia tetap tulus Sudah dari seorang ayah Iya Ayah saya itu memang Apa yang luar biasa banget gitu Untuk sama anak-anak Yang gak sama saya aja Sama semuanya begitu Saya alhamdulillah ya Mempunyai orang tua Yang sangat-sangat Menyayangi anak-anaknya gitu ya Atau Ayah saya Ibu saya itu sama Jadi cinta kasih mereka itu sama Kalau yang dari ibu saya ini Yang saya seselin itu adalah Saya gak bisa Menuruti kemauan dia gitu Karena kan saya belum berkeluarga Dulu kan ibu saya itu Paling Saya kan dulu kan pernah ya Tunangan saya itu Waktu jaman tsunami ya Nah itu yang Yang jadi sesalahan ibu saya Sampai dia meninggal Begitu dia meninggal Tong gitu Saya ngerasa kosong gitu Saya pernah mengalami dulu Kayak Star Syndrome Star Syndrome itu Tidak luput dari Kayak dunia malam gitu ya Jadi ya Jangan dilupa diri lah Itu memang seorang OG pada saat itu Separah apa situasinya Sampai Oh parah banget Parah banget Karena kita ini kan artis Semua fasilitas yang dapet gitu ya Dapet Privilege ya Iya Pokoknya mau buat dosa tuh Pokoknya mau yang aneh-aneh tuh Cepet banget gitu Karena apa Kita difasilitasi gitu Misalnya Ke suatu tempat tiburan gitu Sampai akhirnya saya tuh Apa namanya Lagi kayak gitu tuh Kehilangan mobil Pokoknya Saya sempat sampai yang Kehilangan everything lah gitu Di situ saya lihat juga Terus misalnya Terus misalnya Ya sering kayak gitu sih gitu ya Tapi saya gak pernah Kalau yang itu saya gak pernah nyeselin gitu loh Kenapa gak pernah nyesel tuh? Enggak Karena saya ada Quotenya gitu loh Kebaikanmu adalah untukmu Kebaikanmu adalah untukmu Saya tuh yang juga Muka jadi tua Muka jadi tua jadi itu Wah Muka gue jadi begini ya gitu ya Saya ini kan asetnya kan wajah Betul Nah ya kan Maksudnya Loh ini wajah gue ini aset Jangan sampai ini Besokannya Stop Stop langsung Stop Nah pas menjelang umur 40 tahun Tahun 2002 2002 tuh ya Ini saya mikir gini Waktu itu gini ceritanya Saya kan dulu kita ada acara Di salah satu stasiun TV sebelah gitu Ada namanya Mega Bintang Oke Nah kita tuh kan keliling Keliling Indonesia gitu Nah saya selalu Duduknya sama Rano Karno gitu Bang Haji Rano Karno ya kan Kita kan sama Beda Dia kan beda 2 tahun sama saya gitu Dia sempat cerita gitu Ini Ji kita menjelang 40 tahun Kalau kita gak pernah berubah Kita akan selamanya jadi anjing gitu Nah ucapain tuh Teng yang di kuping saya gitu Tengah ya Nah Jadi waktu Saya menjelang 40 tahun Tiba-tiba saya keingetan ngomongnya Haji Rano Karno ya kan Eh gue udah mau 40 tahun nih Apa dulu ya mau stop ya Akhirnya Saya coba Ngerokok dulu deh Stop Nah coba dulu stop ngerokok Ternyata bisa gitu Apalagi kan saya perokok parah kan Nah bisa Bisa Nah dari gak ngerokok itu kan Mau Dukgem tuh kan udah gak enak Bau asap segala macem ya kan Nah Akhirnya rokok selesai Gitu ya kan Nah Soal minuman keras itu Tau sendiri kan Adik sepupu saya Astri Ivo Itu tiap hari ceramain saya Mulu gitu loh Karena kan dia Waktu itu kan lagi belajar agama kan Di tas dia tuh selalu Kena ada Al-Quran Jadi selalu kok misalnya Misalnya ini Lu gak boleh gini Kita kan paling males Tapi dia selalu gini Bukan kata gue Ini kata Allah loh Nah saya kan gitu kan Oh iya juga ya Ya Alhamdulillah Kalau 40 tahun itu Udah gak ngerokok Udah gak minum lagi Gak keluar malam Kecuali kalau saya musisi show ya gitu Ya Alhamdulillah Tapi sebagai seorang Dengan perjalanan yang cukup Luar biasa panjang gitu Yang terbaca banget Energi auranya adalah tentang Ruang kosong Ada kehampaan Jadi kayak Seorang Bang Oji ini kayak Ini Saya harus Gimana nih Sementara Saya hampir semua Sudah saya raih Saya dapatkan Tapi ada satu titik Dimana aku merasakan Sesuatu yang belum Aku dapatkan Itu yang dia minta gitu Maksudnya Mama tuh gak minta Yang aneh-aneh Yang penting kamu tuh Berkeluarga gitu Itu yang bikin Apa ya Bikin mimpi saya bahagia gitu Itu yang sampai sekarang Jadi sesalahan saya gitu loh Berkeluarga gitu Berkeluarga Berkeluarga